Pemirsa seorang pria lanjut usia yang menjadi pengemis diamankan petugas dinas sosial saat tertidur di pinggir jalan Raya Bogor, kawasan Jakarta Timur. Saat diperiksa pemirsa, petugas mendapati uang jutaan rupiah dari saku pengemis tersebut. Uang berbagai pecahan ditemukan dari saku dan tas milik pria lanjut usia bernama Mas Yadi yang ditemukan petugas dinas sosial Jakarta Timur tengah tertidur di pinggir jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat dihitung, uang yang ditemukan dari pria ini berjumlah 3.225.000 rupiah. Hasil mengemis dari masyarakat yang melintas selama sehari penuh. Menemukan seorang lansia yang berpakaian sudah agak kumal. Terus langsung kita sebagai TRC dihubungi sampai di lokasi ternyata yang bersangkutan lansia yang sudah berhari-hari tidak pulang. Pada saat dilakukan asesmen yang bersangkutan mengaku tidak memiliki keluarga. Terus kebetulan pada saat tadi kita serahkan ke Panti, kita baru tahu ternyata beliau membawa uang di saku celananya. Berapa banyak uang yang didapetnya? Tadi setelah kita hitung oleh petugas Panti, kurang lebih 3.225.000. Menurut pengakuan sendiri, ada dapet dari mana dia uang? Dia mengaku sering dikasih dengan orang-orang yang ada di sekitar di wilayah situ. Pria lanjut usia ini akan mendapatkan pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Dan selanjutnya akan dipulangkan ke daerah asal. Sehari sebelumnya, razia pengemis dan gelandangan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur menjaring seorang pengemis tua berpakaian lusuh yang mengantongi uang sejumlah 1 juta rupiah dari hasil pengemis. Dan tidak hanya itu dari pengemis bernama Abah Ujang ini, petugas juga menemukan STNK dan BPKB mobil, serta 3 telepon pintar. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.